Ratu Tisa itu mungkin cinta sepak bola, tapi dia nggak paham politik dan dia tidak bisa berdiplomasi dengan seluruh anggota ESKO. Sehingga anggota ESKO merasa dilecehkan oleh Ratu Tisa. Itu nggak benar. Selamat kini hari. Oke, bicara soal PSSI, khususnya ketika Ratu Tisa sebagai sekjen diberhentikan oleh dirinya sendiri, alias menurutkan diri. Menurut gue, itu biasa saja. Nggak ada yang perlu dijadikan ribut-ribut, karena dalam struktur organisasi PSSI, itu bukan orang-orang yang bisa menentukan dan bisa memberi gambaran hebat atau tidaknya prestasi sepak bola Indonesia, tapi sistem. Walaupun sistem di PSSI juga belum jalan, bukan berarti Ratu Tisa itu yang menjadi kuncinya, sehingga saat ini dianggap hebat. Buat gue sih, tetap biasa-biasa saja. Dan semuanya dalam dunia organisasi, itu masalah struktur organisasi orang-orang yang ada di dalam, itu pasti pilihan organisasi yang baru itu. Jadi kalau Ratu Tisa itu dipilih oleh zamannya Edi Ramayadi, Joko Driono, dan Iwan Budianto di saat kepemimpinan tahun 2016, menurut gue sekarang Iwan Bule mau ganti Ratu Tisa, itu wajar-wajar saja. Yang agak aneh dikit, mungkin dalam struktur kalau zamannya Edi Ramayadi, Ratu Tisa itu dibantu oleh dua deputi, yang satu deputi tim nasional, yang satu lagi deputi marketing. Tetapi di zaman Iwan Bule, justru ada wakil sekjen. Nah, ini yang aneh. Pasti ada sesuatu yang dijadikan target skenario Iwan Bule. Kita nggak tahu apakah Iwan Bule itu paham organisasi sepak bola atau tidak, kita lihat saja nanti. Dalam tulisan gue di Facebook, itu gue nulis kalau Ratu Tisa itu bukan berbohong sebetulnya, tapi sudah ditulis oleh banyak media, bahwa dia punya prestasi bla 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 gitu. Jadi dari pembinaan, pendudikan, sampai penentuan Piala Dunia. Itu buat gue semua koran itu salah. Jadi kalau itu diiakan oleh Ratu Tisa pun berarti salah. Karena, ambil contoh lah, Piala Dunia di seluruh dunia, untuk menjadi tuan rumah, itu memang dari PSSI. Tetapi, kalau tidak disetujui oleh negara yang bersangkutan, Indonesia gitu ya, dan Indonesia, Jokowi sebagai kepala negara nggak siap, karena bicara soal Piala Dunia itu terkait sama 14 sampai 16 kementerian. Dari Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Kapolri, PUPR, semua di saat ditunjuk oleh FIFA, itu ketika negara bilang siap gitu ya, yang diminta sama FIFA, karena pembangunan infrastruktur itu lebih diutamakan oleh FIFA, maka diaksesi sama PSSI, eh, maka diaksesi oleh Jokowi. Tapi kalau saat itu Jokowi nggak siap, seperti tahun 2010, ketika SBY ditawarkan untuk menyetujuin Indonesia jadi tuan rumah, Piala Dunia 2022, ternyata SBY nggak sanggup. Nah, sekarang ini Jokowi sanggup gitu loh. Artinya, prestasi itu bukan dari PSSI, bukan dari Ratu Tisa, bukan dari Edi Ramayadi zaman itu, tetapi dari Jokowi. Itu, itu, itu yang terjadi. Jadi, banyak informasi yang menyatakan bahwa Ratu Tisa hebat, tapi menurut gue nggak lah. Karena dalam kerja organisasi itu, semua kolegial. Gitu loh. Nggak ada yang bisa, bahkan di posisi sekjen Ratu Tisa itu, itu profesional, bukan di voting. Bukan di voting seperti anggota ESKO, gitu loh. Itu, itu bedanya. Jadi, salah kaprah kalau banyak orang atau media lain menulis bahwa prestasi Ratu Tisa itu A sampai Z. Menurut gue salah. Menurut gue, penghanti Tisa, itu kriterianya seharusnya jangan orang dulu. Sarat untuk menjadi sekjen PSSI jangan menunjuk orang. Tetapi, kriteria apa yang pantas untuk menampingin para anggota ESKO dan ketua umum maupun wakilnya di PSSI. Pertama, menurut gue itu bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? karena dia hampir tiap hari berurusan dan berhubungan, berkomunikasi lewat handphone, itu dari semua organisasi sepak bola dunia. Bisa dari FIFA, bisa dari Cornman Bowl di Amerika Latin, bisa dari AFC, organisasi sepak bola Asia, bisa dari CAF Afrika, bisa dari UFA Eropa. mereka berhubungan untuk apa? Mereka berhubungan untuk kapan mereka rapat, kapan mereka menentukan jadwal, itu semua tiap hari berkomunikasi. Nah, itu nggak bisa. PSSI menunjuk orang di posisi sekjen, nggak bisa coba-coba untuk kriteria itu. Itu yang pertama. karena ketika dia ditelepon, bahasa Inggris adalah bahasa komunikasi dunia, mau lembaga manapun, itu pasti bahasa Inggris diutamakan. Terus yang kedua, dia paham sekali aturan main statuta FIFA dengan statuta PSSI yang selama ini selalu berubah-ubah sesuai sama zaman, sesuai sama periode kepemimpinan masing-masing. Selalu banyak berubah. Apakah pasal ini tidak sesuai dengan pasal FIFA? Itu didiskusikan. Nggak bisa sama menang-menang dirubah seenaknya. Itu, itu sekjen PSSI tugasnya. Itu di luar, keluarnya ya. terus dia harus paham politik sepak bola, terutama sejarah politik sepak bola dalam 20 tahun terakhir ini. Seperti apa sih sebetulnya pekerjaan sekjet? Dia harus berhubungan, dia harus ditelepon oleh siapapun di struktur organisasi PSSI dari Sabang sampai Merauke. Baik itu pemilik klub, baik itu ASPRO, baik itu PEMPRO. Banyak, banyak sekali. Dia harus setia, nyaman, dan tidak boleh seenaknya marah dengan dengan caranya dia sendiri bahwa dia pejabat PSSI. Nggak bisa. Dia mengayomi. Dia mewakili semua pemikiran anggota ESKO. Yang kedua, dia harus ikut aturan main ketua umum. baik itu budaya, karakter, cara dia memimpin. Dia tidak bisa ngelunjak atau menyuruh atau seperti seolah-olah ketua umum dan jajaran ESKO itu bodoh, dia nggak bisa. Dia harus bisa melakukan komunikasi diplomasi sebagai seorang sekjen. Yang ketiga, dia 24 jam kerja. Karena waktu komunikasi dengan seluruh lembaga dunia, itu waktu bumi berputar itu berbeda. Di Amerika Latin jam 12 siang, di sini jam 12 malam. Jadi, dia harus cari waktu bisa berkomunikasi dengan sahabat-sahabat mereka di organisasi di Amerika Latin, di Eropa. Itu nyaris dia bekerja 24 jam. Nah, kalau fisik, stamina, atau mereka biasa santai apa segala, itu, wah, sulit jadi sekjen. Dan ketiga, dia cinta sewa bola. Jadi, Ratu Tisa itu mungkin cinta sewa bola, tapi dia nggak paham politik. Dan dia tidak bisa berdiplomasi dengan seluruh anggota ESKO. Sehingga anggota ESKO merasa dilecehkan oleh Ratu Tisa. Itu nggak benar. Menurut gue, ada namanya Lano. Lano Mahardika. Dia masih muda, cerdas, bahasa Inggrisnya Cacastisus Cestus, bisa bahasa Itali, bisa bahasa Rusia, ya kan. Dia punya teman di FIFA, di AFC, itu sedikit dari yang gue sebut. Tapi, gue yakin banyak. Tapi, jangan sekali-sekali wartawan, atau pengelamat bola, janganlah. Mereka cuma bisa cuap-cuap. mereka belum tentu tahu administrasi, apalagi bicara keuangan. Banyak yang sekarang disebut di media-media, mereka selama ini bermasalah dengan masalah keuangan. Padahal masalah keuangan di PSSI sekarang sebetulnya lagi benar, mau benar, gitu. Itu, itu baru satu masalah. Belum masalah teknis, belum masalah non-teknis, belum masalah kompetisi. Banyak sekali yang ada di dalam siapa bola itu, semuanya otaknya ada di sekjen. Menurut gue, transisi aja, PLT, bisa aja salah satu dari anggota ESKO disuruh, tetapi, dia dibantu oleh kandidat-kandidat ini. Karena masalah yang paling krusial, kehilangan Ratu Tisa atau sekjen, gitu ya, itu masalah Piala Dunia 2021. Tahun depan. Dia sekarang harus intens bagaimana berkomunikasi dengan FIFA, dengan AFC, dengan kasus yang melanda dunia saat ini, adanya virus corona ini. Itu, yang gue tahu itu penyisian grup dari lima benua, itu rata-rata Oktober nanti. Penyisian, siapa 23 negara di luar Indonesia, jadi total jadi 24 itu, siapa yang mewakilin benua-benua itu untuk tahun depan ikut turnamen Piala Dunia. itu harus berkomunikasi tiap hari, sehingga apakah ini ditunda, apakah ini dibatalkan, itu yang bisa berkomunikasi ke FIFA, dan biasanya diterima oleh FIFA, itu cuma sekjen. Gue nggak tahu apakah wakil sekjen sekarang, sekarang bisa menggantikan Ratu Tisa untuk berkomunikasi dengan FIFA, itu yang paling penting. jadi intinya saran gue sama Iwan Bule, jangan buru-buru tunjuk sekjen. Lebih bagus PLT sambil Iwan Bule belajar sepak bola organisasinya kayak apa sih sebetulnya. Gitu bro, hanya Cocomio Channel yang mengupas ini. selamat menikmati. Se urat onya